Euzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabi'alamin, wassalatu wassalam, astaghfirullah anbiya'i wa qursa'ali Alhamdulillahirrabi'alamin, dalam video ini, Al-Fakir akan menjelaskan tentang suatu zikir yang sangat luar biasa yang langsung disusun oleh cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan zikir ini bisa untuk mengusir sihir ya atau guna-guna namanya yaitu protib al-atos sebelum kita mengenal protib al-atos terlebih dahulu kita mengenal sejarah protib al-atos dan keutamaan protib al-atos, kelebihan-kelebihan protib al-atos sejarah protib al-atos wirid ini disusun oleh al-alamah al-habib Umar bin Abdul Rahman al-atos beliau dilahirkan di desa Lis, dekat dengan desa Ainan di bagian bawah negeri Hadromut di akhir abad ke-10 tepatnya pada tahun 229 Hijriah sejak kecil beliau diasuh dan dididik oleh ayah beliau sendiri yaitu al-habib Abu Bakar Abdul Rahman al-habib Abdul Rahman bin Akhil ya al-habib Umar bin Abdul Rahman al-atos diasuh oleh ayahnya yaitu al-habib Abdul Rahman bin Akhil meskipun mata beliau buta sejak kecil tetapi Allah memberinya kecerdasan yang dan pandangan hati yang bersinar atau basirah sehingga beliau mudah menghapal apa yang pernah dengerti dengarnya beliau al-habib Umar bin Abdul Rahman al-atos adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan ulama besar di bumi Hadromut atau Yaman itu sekilas tentang sejarah roti al-atos adapun kelebihan roti al-atos berkata sembilangan ulama ahli salat antara keutamaan roti ini bagi mereka yang tetap mengamalkannya adalah dipanjangkan umurnya mendapatkan husmul khatimah menjaga segala kepunyaannya di laut dan di bumi dan semantiasa berada dalam lindungan Allah bagi mereka yang mempunyai hajat yang tertentu membaca roti pada suatu tempat yang kosong dengan berwudu menghadap jiblat dan berniat apakah hendaknya insyaallah dimustajabkan Allah para ahli salat berkata ia amat mujarab dalam menyampaikan sebagai permintaan jika dibaca sebanyak 41 kali antara kelebihan kotibat atos ini adalah satu ia menjaga rumahnya dan 40 rumah rumah jajaran dari kebakaran kecurian dan terkena sehir aseh ali al-barus berpatah apabila dibaca dalam suatu kampung atau suatu tempat ia mengamankan akhirnya seperti dijaga dengan 4 70 pahlawan yang berkuda roti kini mengandung rahasia-rahasia yang berkampaan bagi siapa saja yang tetap mengamankan dan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya walaupun sebanyak bui di lautan bagi mereka yang terkena sihir dan membaca roti insyaallah diselamatkan Allah dengan berkat asma Allah ayat-ayat Al-Quran dan amalan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Al-Habib Hussein Bin Abdullah Bin Muhammad Bin Muhsid Bin Hussein Al-Atas berkata mereka yang mengamalkan roti dan terpatut pular riskaya tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya bagi orang yang takut riskaya akan keselamatan dari segala yang ditakuti pernah ada seseorang yang diserang oleh 15 orang pencuri dan dia selamat itu serba sedikit kelebih hargotif yang disusun oleh Al-Habib Umar Bin Al-Habib Al-Atas segala ajak yang terbuku di hati insyaallah dikabulkan oleh Allah waktu membaca roti Al-Atas disebutkan dalam kitab Al-Kirtos telah menjadi tradisi dari para seseku kami khususnya tradisi dari Al-Habib Hussein Bin Umar membaca roti Al-Atas adalah setelah sholat isa kebiasaan itu dilakukan oleh Al-Habib Hussein beserta pengikut-pengikutnya secara turun-menurun kecuali di bulan Ramadan adapun di bulan Ramadan bacaan roti itu dibaca sebelum sholat isa tetapi bagi yang gemar berjikir banyak yang membaca roti para pes ini di waktu pagi dan di waktu sore sebab di antara kalimat kalimat ya sebab di antara kalimat kalimat yang dijikirkan dan dijikir-jikir yang disusun untuk membacanya di waktu pagi dan di waktu sore seperti keterak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nah itulah sejarah roti al-aqtos dan kelebihan roti al-aqtos yang disusun langsung dengan cicitnya Rasulullah sallallahu wasallam yaitu al-habib Umar bin abdu rahman al-aqtos insyaallah di video selanjutnya al-fakir akan menijajahkan roti ini kepada sahabat-sahabat Mopi 43 mudah-mudahan apa yang diijajahkan oleh al-fakir bernampaan dunia dan akhirat dan mudah-mudahan semua doa-doa kalian diijajahkan oleh Allah dengan serehat diijajah diijajah yang diijajahkan dari al-fakir kepada kalian semua sekian dari al-fakir mohon maaf bila ada kesalahan itu adalah kekurangan dari diri al-fakir mungkin kelebihannya dari Allah sekian dari al-fakir al-fakir tutup dengan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh